ketemu lagi di Parent Talk dan Nicole Lever Rosliara Steering Room masih hadir disini dan mengingat memang meskipun sekarang sih baru pertengahan tahun lewat dikit gitu ya tahun ajaran baru juga baru mulai gitu tapi sebenarnya iya karena banyak ternyata sekolah-sekolah yang early bird sekarang gak cuma konser ya oh iya terlibatnya early banget early banget dari September itu sudah mulai penerimaan siswa baru nah ngomongin soal sekolah gitu ya dia sebenarnya dari sisi psikologis kita ngomongin tentunya dampaknya terhadap psikologis anaknya ini apa sih yang harus diperhatikan ketika orang tua memilih sekolah buat anaknya selain duitnya ya selain duitnya karena kalau misalnya orang tuanya memilih wah nih sekolahnya bagus tapi 120 juta tapi penghasilan orang tuanya cuma 2 juta sebulan juga itu namanya nyekek ya iya gitu nah apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya memilih sekolah itu hal yang paling utama adalah deket sama rumah oh oke karena anaknya masih kecil banget kan pas jalan kalau udah kena macet iya SD pun sih sebaiknya juga faktor jarak itu masih harus jadi pertimbangan utama oke tapi kalau udah masuk SMP udah lebih gak jadi masalah SMA kuliah udah lah ya iya udah besar anaknya pertama tuh jarak penting banget yang kedua kita mesti melihat dulu kebalik lagi kita tujuannya orang tua tuh apa senangnya kayak apa oke misalnya kalau misalnya kayak gue dulu ya memilih sekolah tuh gue lebih kepingin anak gue tuh yang gak cuman belajar aja tapi misalnya kegiatan ex-girl nya juga ada yang anak juga bisa berkembang secara ya hobi-hobinya dia jadinya gak terlalu banyak PR banyak ulangan gitu itu juga bisa terus kita juga mau lihat lagi ada sekolah yang basisnya agama ada yang umum ya itu orang tuanya juga mau punya prioritasnya mana kalau menurut mereka ada prioritasnya agama itu menjadi prioritas utama dalam kehidupan ya artinya sekolah berbasiskan agama dipilih oke kalau enggak ya sekolah umum misalnya gitu ada juga mau sekolah yang berbahasa asing atau berbahasa Indonesia ya kan kurikulumnya yang mau nah itu nanti penting banget kalau kita udah mulai-milih SMA tuh karena nanti arahnya mau kuliah kemana supaya dia gak pindah-pindah bolak-balik beda kurikulum itu gak enak kan buat anaknya nah apakah kemudian juga ketika anak kita baru mau masuk TK atau juga baru mau masuk SD gitu ya ini hal ini sudah kita perlu perhitungkan ketika kita lihat tuh sebentar anak gua itu SMP nya rencananya di sini SMA nya sekarang di sini kuliah rencana di sini dari TK kita udah menentukan sikap kah untuk pemilihan sekolah atau sebenarnya kalau dari TK sih belum terlalu cuma paling bahasanya aja ya oh oke, kalau SD? kalau SD kalau memang dia berjenjangnya kita pengennya di situ ya di situ aja biar gampang kan ooooh, jadi diperhatikan juga kalau SD itu udah punya SMP SMA akan lebih enak sebenarnya ya mana ya, kalau mau negeri, 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 mana kan udah bisa kepilih kira-kira mana yang ada tuh mana yang favorit lah, mana yang apalah, mana yang gimana gitu ya kalau buat TK ada hal-hal lain yang harus kita lihat juga tadi selain bahasanya ya iya mana yang mau, kalau misalnya kita memilih untuk misalnya, oke kita maunya balingual terus para anaknya bisa belajar bahasa terus kita misalnya mencari TK yang bahasa Inggris nih, internasional kalau waktu saat kita lihat dan trial tuh kita yakinkan bahwa burunya memang bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar karena kalau dia ngomongnya maco-maco, anaknya kan berarti mendengar dan belajar pertama kalinya tuh bahasanya salah kan ya ibaratnya kita mau anak kita pakai bahasa Inggrisnya Britain atau United States tapi yang ngajarin si Inggris gitu ya, kan agak-agak aneh gitu jadinya ya, dialeknya beda, atau bahkan sebenarnya dia nggak gitu bisa nih bahasa Inggris gitu kan jadinya salah tuh, jadi itu penting terus yang kedua, karena dia masih TK, sebenarnya kan ya nggak boleh terlalu banyak yang pekerjaan yang nulis-nulis jadi harus dilihat apakah pelajarannya ini seimbang antara yang memang misalnya belajar baca, kan kalau sekarang mudahin perkenalan urus gitu-gitu ya yang akademik, sama misalnya rakamnya nyanyi-nyanyinya gitu kan taman kanak-kanak, taman bermain terus apakah gurunya itu memang sayang sama anak, memperhatikan anak atau cuma sekedar jobless itu juga perlu diperhatikan ya aman secara fisik aman secara fisik maksudnya, oh nggak? nggak ada yang pajam, nggak ada yang rakuh, ketambahnya nggak terlalu terjal atau gimana oke, itu artinya dari lingkungan sekolah pun juga harus diperhatikan bangunannya ya dan pengertian adalah setidaknya kondisi bangunan kita perhatikan nggak perlu yang mewah tapi setidaknya bagus, baik baik, layak bersih dan aman oke baiklah, nah kalau lu sebagai seorang psikolog gitu ya dan memikirkan untuk dampak perkembangan anak ada nggak sih saran buat orang tua-orang tua yang lagi mau memilih sekolah buat anak? sebaiknya sekolah itu yang sesuai dengan kemampuan anak juga ya oke, selain kemampuan dana orang tua ya iya balik lagi ya, kalau misalnya anaknya kayak seneng olahraga, seneng art dan gitu-gitu dan kita lihat nih, kalau tekanan misalnya hampir sama lah ya begitu masuk SD, kita mesti lihat juga gimana caranya supaya kita bisa ngembangin yang ininya gitu kalau misalnya dia terlalu berat pelajarannya sampai tiap hari haruslah dan sebagainya kan akhirnya yang lain-lain itu nggak berkembangan kasihan anaknya nanti dia malah belajar terus, nilainya segitu-gitu aja, pengalaman gagal kan jadinya kalau kita ada tahapan kekembangan anak kan SD harusnya berhasil gitu udah belajarkan hari susah, pakai les, eh nilainya nggak bagus juga biasa lah gitu, sedeng, nanti anaknya ngerasa gagal pada hal pintunya di bidang lain eh ngomongin soal les, nanti kapan-kapan pada talk yuk kita bahas mengenai les itu topik yang menarik juga loh but anyway thank you for watching, semoga tentunya informasi tips memilih sekolah bermanfaat, kalau buat anda yang punya dana itu lebih gampang lah ya, tutup mata lah ya lebih banyak pilihan ya lebih banyak pilihan ya tapi lebih banyak pilihan lebih bingung nggak sih ya juga sih eh tapi sekolah mahal itu jamin nggak sih pasti bagus enggak jadi bukan soal dana juga kadang-kadang biasanya kan kalau mahal fasilitasnya yang memang lebih bagus ya walikah semelajar nah, mesti dicek juga mesti dicek juga oke, kurikulum juga mesti diperhatikan baiklah anyway, kalau misalnya anda punya komen silahkan komentar di bawah terutama berhubungan dengan sekolah-sekolah pemilihan sekolah buat anak gitu ya silahkan jangan lupa juga untuk subscribe sehingga anda terus bisa menyaksikan Parent Talk episode-episode berikutnya nggak ketinggalan di-share juga biar orang banyak manfaatnya juga terima informasi-informasi yang ada di sini thank you for watching, bye-bye